Inilah bermacam hewa reptil peliharaan anggota komunitas pencinta reptil Banyumas yang diperkenalkan kepada ratusan siswa SD Negeri 4 Kranji, Purwokerto. Para siswa diberikan pengetahuan tentang reptil, terutama ular, termasuk jenis bisanya yang berbahaya maupun tidak. Anggota komunitas juga memberi tahu cara mengatasi gigitan ular ataupun langkah-langkah juga bertemu ular di lingkungan mereka. Meski banyak yang merasa takut, namun karena rasa keingin tahuannya, para siswa memberanikan diri untuk melihat dari jarak dekat. Ladi takut gak? Iya. Ladi takut? Iya. Terus sama kakak-kakak diterangin apa ya? Diterangin. Kalau ada reptil ada yang lebih bisa, ada yang tidak. Ada yang bahaya, ada yang enggak gitu. Iya. Jadi ngerti akhirnya? Jadi. Terus gimana nih? Jadi dapat pengetahuan ya? Iya dapat. Vanessa tadi megang gak? Seperti megang. Seperti. Rasanya gimana? Mada takut. Oh takut. Tapi sekarang berbahaya apa jauh lari? Bukeram, bisa. Sebelumnya pernah ya sih? Sebelumnya pernah? Lihat langsung ini? Belum. Belum. Ini baru pernah ya? Iya. Tapi jadi ngerti ya? Jadi. Kegiatan yang dikelar komunitas bawor atau kependekan dari Banyumas Wong Reptil disambut antusias para siswa. Dalam kesempatan tersebut, komunitas ini juga mengajak para siswa agar tidak menyakiti hewan, terutama reptil. Sebelumnya untuk edukasi mengenalkan reptil antara ular berbisa dan tidak berbisa. Yang berbahaya dan enggak itu ya? Yang berbahaya dan enggak. Kenapa sasarannya hari ini anak-anak juga? Karena anak-anak itu sekarang mengertinya hobi ular itu sudah mewabah ya. Semua orang itu tahu ular, senang ular. Tapi anak-anak cuma yang mengertinya senang. Tidak tahu bahaya ular itu seperti apa dan jenis ular yang ada di sekitar kita itu bahaya atau tidak. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan dapat menemukan rasa cinta terhadap binatang ataupun reptil mulai usia anak-anak. Selain itu, diharapkan anak-anak juga dapat melakukan langkah-langkah yang tepat jika di lingkungan ataupun di sekolah bertemu dengan reptil berbahaya. Bayunur Sosongko melaporkan untuk NET.